Intro Oke, selamat pagi adik-adik Gimana kabarnya semuanya? Tadi aku ngeliat Feirin mukanya kok cemberut sih Feirin kenapa? Hilang semua nih mukanya Ayo semuanya dibuka dulu yuk Videonya Kan aku jadi gak tau siapa yang ada disitu Ayo Marco dibuka yuk Jephtha, Harison Teruk Turia, Sinidak Siapannya Oke Marco, Adin 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 Harison Biasanya Harison Lalu buka Aku itu kak, bentar Aku harus coba tersesan dulu Rafi-rafin Karena kalau mau dirafi nanti Kameranya jelek kak Oke Oke, kalau begitu Kita mulai aja ya Sebelum kita mulai Aku minta Aku boleh minta Adin buat Berdoa gak? Ya, Adin senyum dong Kamu kenapa? Adin mulai berdoa Mau apa enggak? Mau enggak? Ngomong dulu Mau apa enggak? Mau apa enggak maksudnya Enggak mau ya Yaudah Aku ganti deh ke Jephtha ya Boleh Buat pimpin dalam doa Boleh Oke Mari kita sama satu Satu dalam doa ya Membawa firman Tuhan Kalian tuh gak boleh Cemberut-cemberut gitu Kalau kalian cemberut Bakal cemberut terus Nanti seharian ini Jadi Mari kita semua Menyanyikan lagu Hati yang gembira Adalah obat Kita nyanyi sama-sama ya Biar kalian gak ada yang cemberut-cemberut lagi Biar kalian Diam yang biar Adalah obat Seperti obat Kreti yang senang Tapi semangat yang patah Kering tanpa Hati yang gembira Tuhan senang Hati yang gembira Tuhan senang Adalah obat Seperti obat Kreti yang senang Tapi semangat yang patah Kering tanpa Hati yang gembira Tuhan senang Kalian maupkan Kalau Tuhan senang Jadi Ayat kita sama-sama Mempunyai hati yang gembira Jadi Kalian gak ada yang cemberut-cemberut lagi ya Pertanyaan ini Sekali lagi Hati yang gembira Tuhan senang Adalah obat Seperti obat Hati yang senang Tapi semangat yang patah Kering tanpa Hati yang gembira Tuhan senang Tapi semangat yang patah Kering tanpa Hati yang gembira Tuhan senang Tuhan senang Suaranya kecil Ayo Adin kok sedih sih Gak ada Jepta 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 Harison sedih gak hari ini Gak apa BPA aja Gak 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 sih cuman Agak ngantuk Yaudah Kalau kayak gitu Kita nyanyi Yang lebih semangat lagi Aku mau semuanya Senang ya Karena kita sama-sama Menyanyikan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus sudah baik kok Masa kita Sedih-sedih Terus karena Kalian ngantuk Ini kan lagunya semangat Jadi Mari kita sama-sama Semangat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Hari berganti hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik Semuanya baik Untuk sama namanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Semuanya baik Untuk sama namanya Tuhan Yesus baik Kita nyanyi sekali lagi ya Tidak ada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Hari berganti hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama namanya Tuhan Yesus baik Oke Kalau kita mau lanjut Masuk ke firman Kalian masih pada ngantuk gak nih Kalau kalian ngantuk Kita nyanyi ini sekali lagi Enggak ya Jepta masih ngantuk Jepta macet Udah Iya ya Kalau kayak gitu Mari kita sama-sama datang kepada Yesus Dengan Menyakinkan lagu Yesus sayang padaku Allora Guysus D*** 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 Alkitab mengajakku Walau ku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhan ku Sayang padaku Itu firmanya Di dalam Alkitab Yesus Tuhan ku Sayang padaku Itu firmanya Di dalam Alkitab Di dalam Alkitab Aku persilakan Yang masih ngantuk Coba mana suaranya Yang masih ngantuk Siapa yang masih ngantuk Boleh angkat tangan Enggak ya Udah Semoga Tuhan ku masih ngantuk Coba Matanya diucuk-ucuk dikit Pelan-pelan Dibuka Matanya dibuka Bangun ke pagian Bangunnya ke pagian Kita mau denger Firman Tuhan Adik-adik Jadi semua yang semangat Meskipun ngantuk-ngantuk dikit Ayo dimotot-nototin Oke Nah adik-adik Nakasenja Mau Tanya Siapa yang Ingat sama si Jambul Ingat gak ya Sama si Jambul Ada gak ya Ingat sama si Jambul Lupa ya Jepta ingat gak Jepta sama si Jambul Ingat Ferin-Ferin Ingat si Jambul gak Ingat Narko ingat Sama si Jambul Adin-Adin ingat Ingat-ingat Ingat ya Nah adik-adik Si Jambul ini Anak sekolah minggu Yang taat Beribadah Jambul juga semalat Untuk berdoa Dan mendengarkan Firman Tuhan Nah dia juga Pinter berdoa loh Adik-adik Siapa yang Sama kayak Jambul nih Pinter berdoa Ada-ada Ada Yang senang berdoa Seperti Jambul ada Semua ya Kita semua Kakak Senja harap Jadi kayak si Jambul Yang setia berdoa Setia sekolah minggu Nah hari ini Kakak Senja ditemenin Jambul Apa Jambul yang berdoa ya Gimana ya Sudah lah Kakak Senja Yang berdoa ya Yuk kita mau Sama-sama Berdoa Jangan lupa Sikap berdoanya Gimana ya Lipat tangannya Tutup matanya Kita fokus Berdoa pada Tuhan Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Untuk setiap Kesehatan Yang Tuhan Beri bagi kami Terima kasih Untuk Papa Mama Terima kasih Untuk Kakek Nenek Terima kasih Untuk Kakak Adik Serta Mbak Yang ada di rumah Yang Tuhan Beri Untuk menemani Dan menolong kami Terima kasih ya Tuhan Biarlah Tuhan Yang berkati kami Jadi anak-anak Yang makin hari Makin baik Saat ini Tuhan Kami mau Mendengarkan firman Tuhan Tuhan berkati Adik-adik di rumah Walaupun ngantuk Supaya tetap fokus Dalam mendengarkan Firman Tuhan Dan Adik-adik Serta kakak-kakak Di sini Siap menjadi Pelaku-pelaku Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Yeay Nah adik-adik Kakak Senja Mau tanya Siapa di sini Yang suka makan telur Ayo Aku suka banget Aku suka makan telur Aku suka makan Oh suka banget Siapa ya Jepta ya Oh Jovanka Suka Oh Sisil Kayaknya juga suka nih Adin Suka Terus Elo suka gak Elo Saya suka kak Suka Harrison suka Nah Hampir kita semua Suka makan telur Nah lihat nih Kakak Senja Punya Nasi sama telur Siapa yang suka sayur Yang suka sayur Ayo Kalau sayur tuh Bikin sehat ya Adik-adik Bikin Gak terlalu suka sih Pinter karena Saya tidak suka Ya Kenapa Itu kakak Pio yang bilang Tetapi kalau Elo Suka Pinter Ya Jadi Kita semua harusnya suka sayur Maksudnya gak semua sayuran Aku suka Ada yang gak suka Oh gitu Aku suka sayur sop Sayur sop Sayur bayam Sayur kangkung Ya Kita semua Walaupun gak semua sayur kita suka Tapi kita pernah ya Makan sayur Nah Adik-adik Kita bersyukur nih Karena Tuhan Kasih kita Rezeki lewat papa dan mama Sehingga kita bisa makan dengan baik Lewat nasi Telur Sayur Itu semua Tuhan kasih Supaya kita bisa sehat Nah Adik-adik Coba siapa yang kalau di rumah Suka makan bareng-bareng Sama papa mama Sama kakak adik Siapa Setiap malam Setiap malam Oh pinter Terus Tuhan kah Setiap apa nih Biasanya pagi Atau siang Atau malam Setiap hari Setiap pagi Siang malam Wah Enak banget ya Seru ya Kalau Kalau si Sil gimana Sil Suka makan bareng papa mama Enggak ya Sil Iya Iya Suka siang gitu ya Sil Ya Oke Nah adik-adik Ini semua juga berkat Tuhan nih Kalau misalnya kita lagi makan Biasanya diambilin sama mama Atau ngambil sendiri Ayo coba kakak Senja mau tanya nih Kadang-kadang Ambil sendiri Kadang-kadang Ambil sendiri sih Kalau yang udah bisa Kadang-kadang aku ambil sendiri Iya Kalau Marco gimana Marco Ambilin atau ambil sendiri Biasanya nih Kadang-kadang diambilin sama aku Oh ya sama ya Berarti ya Kadang diambilin nih Sama papa mama Tapi kadang-kadang Kita udah bisa ngambil sendiri Nah berarti kalau yang udah bisa ngambil sendiri Udah tinggi ya Bisa nyampe tuh di meja Udah bisa ngambil sendiri Lebih mandiri Tintar Nah adik-adik Kalau misalnya kita diambilin Mama tuh biasanya ngambilinnya kan dibagi rata ya Oh ini kakak Dua centong nasi Adik Karena kurus Belum bisa makan banyak nih Perutnya dikasihnya berapa Biasanya kalau yang masih kecil Dikit ya Satu dulu Nanti kalau misalnya mau nambah Ambil lagi gitu ya Nah terus kalau papa Karena papa bukerja keras Tenaganya keluar kan Jadinya dikasih nasinya lebih banyak Gitu Tapi ya ingat harus dihabisin Gitu Nah adik-adik Di rumah pun kita diajar oleh papa dan mama Untuk Menerima makanan Untuk makan makanan secukupnya Dan mau saling berbagi Nah coba Kalau sama kakak dan adik Siapa disini yang kalau misalnya nih Mama pulang Selamat malam Selamat malam Marco Gitu Selamat malam Jekta Mama atau papa Bawa pizza Siapa yang suka pizza disini Wah adik suka pizza Saya kak Rata-rata suka pizza ya Lionel suka gak ya Suka pizza gak ya Pio Suka Pio Pio suka Pio suka Pio suka Lionel gak suka Saya belanya suka Saya belanya suka Oke Nah kalau misalnya pulang bawa Siapa yang kayak gini nih Bilangnya Mama Papa Itu buat aku aja ya Semuanya Kakak gak usah dibagi Gitu Ada gak ya kayak gitu disini Enggak Enggak ya Enggak Enggak pernah saya kak Kalau disini gimana Kalau papa mamanya bawa makanan Ke rumah Langsung bilangnya apa tuh Aku Coba Bagi-bagi Itu aja Paling bagi minta Oh iya pinter Bagi-bagi minta Terus Bilang gak Jangan lupa Kakak belum dapet ma Gitu Jangan lupa Caranya Biar Kayak mau ngambil semuanya Dihimin aja Akan aja Menjadi dikit Menjadi bukit Cara saya sih Gak baik ya Kalau misalnya Semuanya kita minta Buat kita sendiri Kalau misalnya kita Dapet sesuatu Justru kita harus ingat Untuk Ber Bah Gini Oke adik-adik Kakak senja Hari ini mau cerita Firman Tuhan Dari kisah Rasul 6 Ayat 1 Sampai 6 Temanya itu Tentang Stefanus Melayani orang miskin Nah adik-adik Waktu itu Kondisi gereja Berkembang pesat Apa sih Berkembang pesat Banyak gereja-gereja Yang muncul Banyak orang-orang Yang mau Ikut sama Tuhan Yesus Dan mau Menjadi Murid-murid Tuhan Yesus Jadi orang banyak Banyak ngikut Tuhan Yesus Nah tapi Adik-adik Tahu gak sih Murid Yesus Waktu itu ada berapa orang Ada berapa Murid Tuhan Yesus Dua belas Dua belas Pinter Ya murid Yesus Ada dua belas Murid Yesus Kalau dua belas orang Menurut adik-adik Nanganin manusia Yang banyak Banget Mengikut Tuhan Yesus Bisa gak sih Kuat gak kira-kira Kuat Kuat Kalau guru Di sekolah Muridnya kebanyakan Pegurunya pusing gak Iya gak kuat Kita murid 36 aja Aku murid Satu sekolah 36 aja Misalnya udah pusing Iya bener ya Ya jadi Murid-murid Tuhan Yesus Ternyata Sempat Kelualahan Nah coba Lihat nih ya Gara-gara Apa nih Murid Tuhan Yesus Langsung mikir Ini banyak orang nih Yang mau ikut Tuhan Yesus Tapi mereka bilang Orang-orang banyak Ini bilang gini adik-adik Ini aku mau ikut Tuhan Yesus Tapi kok aku gak diperhatikan Gitu Aku gak dilayani Gitu Nah murid-murid Tuhan Yesus Bertanya Aku harus gimana Kita harus gimana Katanya gitu Murid-murid Tuhan Yesus Berkumpul nih Kita harus ngapain ya Gitu Nanti jangan sampai Orang-orang di luar sana Tidak bisa dilayani Dan jadinya terabaikan Nanti mereka malah sedih Ya kan Kalau misalnya gak dilayani Pasti ada perasaan sedih Aku disini mau ikut Tuhan Yesus Tapi kok aku gak diperhatikan Gitu Mereka jadi bersungut-sungut Baik gak sih adik-adik Kalau kita bersungut-sungut Tau gak bersungut-sungut apa? Marah-marah Tapi dalam hati Ya Ada juga yang bersungut-sungut Disebutin keluar Ada suaranya gitu Gesta ada juga Jadi bersungut-sungut Sudah marah-marah Mengeluh Dan jadinya mereka Gak jadi berkat Kalau bersungut-sungut Nah Kita juga jadi anak-anak Tuhan Gak boleh ya Adik-adik bersungut-sungut Kayak apa bersungut-sungut Ah mama Kenapa sih? Aku disuruh makan mulu Aku gak dimakan Gitu Lah Orang-orang pada lapar Di luar sana ya Tadi Kok kita disuruh makan Gak mau Wah Harusnya Kalau disuruh makan Gimana? Senang ya Harusnya bahagia ya Nah adik-adik Tau gak sih akhirnya Misalnya kita udah kenyang Gak Masih dipaksa makan Gimana? Kan ada possibility 20% bahwa Perut kita bisa meledak Dan telat dibuktikan Oleh pengilmuan Gimana dong? Oh gitu Ya kalau udah kenyang Ya jangan dipaksa masuk Yang penting Dari awal Makanya kayak tadi tuh Udah dibahas di awal kan Kalau makan ya ambil secukupnya Yang kita akan habis Nanti kalau kurang Nambah lagi Kalau emang kenyang Ya kita bisa bilang baik-baik Ke mama Atau ke papa di rumah Ma Aku sudah kenyang Gitu Nanti aku makan lagi siang Atau nanti malam Aku makan lagi Nah bisa gitu adik-adik Bisa ya Pinter adik-adik disini Nah akhirnya nih Mereka berpikir Kita harus gimana ya Tadi murid-murid Tuhan Yesus Terus mereka bilang Ke orang-orang yang mau Mengikut Tuhan Yesus itu Oh sekarang gini aja Kalian pilih Tujuh orang yang terbaik Yang mengenal Tuhan Yesus Yang baik dalam beribadah Yang setia kepada Tuhan Pilih Tujuh orang itu Untuk ngapain ya Mereka akan diminta Dipilih Diutus Untuk jadi pelayan Tuhan Pelayan Tuhan Bagi Para Janda-janda Dan Orang-orang yang tadi Belum dilayani Khusus melayani Untuk para Janda-janda Nah akhirnya adik-adik Dipilihlah Tujuh orang Untuk Secara khusus Melayani Dalam hal itu Karena murid-murid Tuhan Yesus Mau fokus Dalam Pelayanan Doa Dan Juga Pekabaran Injil Nah adik-adik Tujuh orang ini Dipilih Diurapi Dan didoakan Untuk Melayani Bagi Janda-janda Nah adik-adik Tau gak Stih Di luar sana tuh Masih banyak Orang-orang yang Tidak seberuntung Kita Coba kakak senja Mau tanya Di adik-adik Di rumah punya Pakaian Ada gak Yang cuma punya Pakaian Satu Ada gak Kalau misalnya Pakaian terus ya Makin kecil Makin kecil Itu baju Tapi Bajunya emang Cuma satu Di rumah Ada gak Enggak lah Enggak ya Paling gak Kita punya dua Atau punya tiga Punya empat Bahkan ada yang Selemari penuh Sampai gak muat Itu bajunya ya Ya gak Fairin Fairin bajunya Di rumah Ada dua Enggak ya Banyak ya Selemari penuh Sisil juga ya Sil Ya Kita bersyukur ya Adik-adik Karena kita tuh Enggak Sesedih Orang-orang Di luar sana Banyak orang-orang Yang Tidak bisa Makan Nah coba Kakak Senja Mau tanya Siapa yang disini Kalau Pernah gak makan Sampai Satu minggu Pernah gak Gak makan Satu minggu Pernah gak Gak makan Satu hari Sebenernya sih Sebenernya sih Sebenernya kita Makan Tapi hari Senin ke Bikrutnya Udah Karena Marisha Hanya bisa bertahan Tujuh hari Sampai makan Iya ya Tapi paling gak Setiap hari Kita memakan ya Walaupun mungkin Kalau misalnya Mama lagi gak Masak Kita cuma Makannya Sekali Atau Tiga kali Tapi dikit-dikit Gitu Nah tapi Paling gak Setiap hari Kita tuh Makan Nah adik-adik Tadi Lihat gak tuh Ada anak kecil Yang kurus banget Coba adik-adik Angkat tangannya Masing-masing Gini kayak Kakak Senja Coba Kakak Senja Mau lihat tangannya Nuh Tangannya Jovanka Tuh dagingnya Masih banyak Coba Cecil mana Cecil Tangannya Cecil Mana tangannya Cecil Wah Masih ada dagingnya ya Coba Kalau yang lain Mana lagi Adin Marco Mana tangannya Marco Tuh tangannya Ferin Juga Banyak dagingnya ya Coba dipencet-pencet Oh Tuh Jepta juga ya Teri juga Kita masih banyak dagingnya nih Karena kita bisa makan rutin Bisa olahraga sehat Makan buah Makan sayur Nah coba ini adik ini nih Kita lihat nih Adik ini tuh kurus banget Bahkan tulang-tulang Coba lihat tuh Kasihan gak sih adik-adik Ngeliat adik yang kayak gini nih Gimana menurut adik-adik Kasihan ya Dia kelaparan Sampai Tuh badannya kurus banget Bahkan dia sakit tuh Lihat tangannya di perban Nah adik-adik Selain itu ada juga Teman-teman kita di luar sana Yang kerjaannya Gini nih Nih kakak Senja punya gitar Kucung Suka nyanyi di restoran-restoran Ngamen Ngamen Bener Nyanyi Selamat pagi Bapak Ibu Gitu ya Saya belum makan Gitu ya adik-adik Kasian ya Banyak teman-teman kita Di luar sana Yang juga Kerjaannya Ngamen Ngamen Karena gak bisa sekolah Gak bisa makan Jadi mereka cari uang Dengan cara Ngamen sendiri Mungkin ada juga Yang papa mamanya Udah gak ada Nih kita bisa lihat nih Teman-teman kita Di luar sana ya Nih di gambarnya Rata-rata laki-laki ya Nah mereka nih Gak bisa sekolah Mereka gak seberuntung kita Siapa disini yang Udah sekolah Dari Masih Playgroup Coba Angkat tangan Sekolahnya dari pas umur 3 Umur 3 ya Umur 3 berarti Playgroup ya itu Rata-rata ya Atau kindergarten Aku dari 1,5 tahun Udah sekolah Sekolah gak salah Wow Siapa itu Aku Jovanka ya Wah kita dari 1,5 tahun Ada yang udah sekolah Ada yang 3 tahun Ada yang 5 tahun Ada yang dari umur 6 Atau 7 tahun Baik itu Playgroup Waktu lahir Dua Oh Sisil Atau tiga Perin Perin umur 2 Sisil dari umur 3 Tiga tahun Oh Sisil dari tiga tahun Ya pinter ya Kita semua bersyukur ya Adik-adik Udah bisa sekolah Kita aja belum bisa nyanyi Ya itu ya Tapi udah bisa Dikasih Tuhan Kesempatan Untuk sekolah Nah coba Kalau teman-teman kita Di luar sana Masih banyak Yang gak bisa sekolah Bahkan ini Lihat Oh rumahnya aja Gimana tuh Coba Jovan Rumahnya reyot Rumahnya reyot Hampir amruk Kayaknya tuh ya Terus coba tinggalnya Di pinggir kali Nah Kasian ya Adik-adik Nah kita itu Semua dipilih oleh Tuhan Untuk jadi pelayan-pelayan Tuhan Di dunia Sama seperti 7 murid Tuhan Yesus Kita harusnya Mau untuk Berbagi kepada orang-orang Di luar sana Yang tidak mampu Kalau nanti udah besar Kita bisa Sama-sama Melayani juga Anak-anak Di kolong jembatan Nah kita mundur dulu Gambarnya Yang tadi tuh Gambar anak-anak Lagi belajar Kakak Senja Mau cerita Kakak Senja Adik-adik siapa yang tahu Pasar Senen Ada yang pernah tahu Gak Pasar Senen Oh Jovan Kak tahu Ada gak yang tahu Pasar Senen Atau pernah dengar Tahu banget Kakak Senja tahu Dia sudah tahu Nah Adik-adik tahu gak sih Di Pasar Senen itu Pernah pergi Ada stasiun ya Di dekat situ ada stasiun Terus di pinggir stasiun itu Banyak rumah-rumah Orang-orang yang Setiap hari Kerjaannya itu Ngamen Jadi pemulung Nah waktu Kakak Senja umur Lulus SMA Umur sekitar 17 tahun Kakak Senja pernah ikut Mengajar adik-adik di sana Nah kondisinya Kayak gini nih Kayak tiga gambar ini Mereka gak bisa sekolah Ada yang sekolah Tapi males Kerjaannya bolos Mulu Nah Tiap hari Gak tiap hari Deng Gak tiap hari Seminggu tiga kali Kakak Senja ke sana Untuk bawa kertas soal Terus bantuin mereka Belajar Nah Disitu tahu gak sih Mereka seneng banget Karena mereka bisa Belajar Meskipun mereka Gak bisa sekolah Tapi disitu mereka diajarin Ilmu-ilmu Seperti di sekolah Nah adik-adik Kita mau ingat-ingat Kalau kita semua Dipilih untuk jadi Pelayan Tuhan Di dunia Gak hanya Tadi berapa orang tuh Yang dipilih untuk Melayani Janda-janda Dan orang-orang yang Terabaikan tadi Berapa orang Berapa ya tadi ya Inget gak Tujuh 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 Benar Jopankah Ya itu tadi Siapa lagi tuh Jepta ya Nah Gak hanya tujuh orang itu Tapi kita semua juga Dipilih oleh Tuhan Nah adik-adik Kakak Senja disini Mau Kita diskusi Kita mau Tanya jawab ya Nanti Kakak Senja Sebut namanya Nanti adik-adik Jawab ya Siap gak nih Siap Oke Nah ayo Semua siap Pertama Kakak Senja Mau tanya Sama Jopankah Dan Cecil Pertanyaannya Jopankah Sama Cecil Seneng gak sih Untuk Membagikan sesuatu Kepada teman Seneng gak tuh Bagi-bagi sama teman Tenang Tenang Pertanyaan jalan-jalan Bapaknya Menyagup B2B 2B Blessing to be a blessing Oh Iya Iya Jadi jadi berkat ya Buat orang-orang ya Jopankah Bagi-bagi makanan Bagi-bagi mainan Dulu Wah hebat Sip Kalau Cecil Gimana Cil Pernah gak Membagikan sesuatu Ke teman Di sekolah Bagi snek Pinter Dulu kalau sekolah Minggu Cecil bawa makanan Juga suka Bagi-bagi ya Kakak Adin Ke Ferin Teman-teman Di kelas kecil ya Hebat loh Oke Pertanyaan selanjutnya Kakak Senjam Mau tanya Sama Marco Dan Jefta Kalau di rumah nih Marco Sama Jefta Senang gak sih Kalau misalnya Mamah tuh Bagi makanannya Secara adil Misal Oh Marco Ini setengah Untuk Marco Mau banget Gila Setengah buat Ferin Atau Jefta Setengah buat Jefta Setengah buat Kakak Fian Nah seneng gak sih Seneng Seneng gak Marco Seneng banget Marco seneng gak Marco Atau Malah Ah gak mau Angga mau bagi Aku bisa aja Di adilin Jadi gak ada Ya diadil Dibikin adil Jadinya gak ada Apa tadi Jefta Perdebatan Betul Jadinya rukun Kalau kita mau berbagi Dengan adil Jadinya Rukun Gak ada yang berdebat Aku kurang Kamu kebanyakan Atau aku terlalu dikit Gitu Ya gak ada yang kayak gitu Semua senang Untuk berbagi Secara Adil Nah Selanjutnya Kakak Senja Mau tanya Sama Ferin Dan Adin Oke Pertanyaannya Ferin Sama Adin Seneng gak sih Kalau makan bareng-bareng Sama temen-temen Seneng gak Seneng Biasa aja Biasa aja Gimana tuh Tapi pernah gak Ferin Makan bareng Sama temen-temen Kalau di sekolah Gitu ya Pernah gak Lupa Lupa Udah lama ya Atau sama Koko Sama Koko Seneng gak Ferin Kalau makan bareng-bareng Sama Koko Makan es krim Bareng-bareng Gitu Biasa aja Biasa aja Oke Tapi Yang penting Mau berbagi ya Ferin Oke Nah Udah itu aja Pertanyaannya Kita sama-sama Diingetin Hari ini Adik-adik Bahwa Yang pertama Tadi tuh Adik-adik Semua disini Dipilih Tuhan Dipilih Tuhan Untuk jadi Pelayan-pelayan Tuhan Di dunia Pelayan Tuhan Dengan cara Apa tadi Memperhatikan Orang-orang Di sekitar kita Yang membutuhkan Lalu Mau saling berbagi Serta Mau Bersikap Adil Jadi kita gak boleh Serakah juga ya Misalnya maunya Yang banyak Gitu Maunya orang lain Gak usah Nah itu gak boleh ya Kayak gitu ya Semua harus baik Lalu yang kedua Kita itu Bersuka cita Dan memperoleh Suka cita Yang besar banget Ketika kita Saling mengasihi Nah siapa yang disini Mengasihi kakak Dan adiknya Coba Boleh Bilang Buka micnya Terus bilang Saya mengasihi Kakak dan adik Gitu ya Saya Satu Dua Tiga Bukanya Saya mengasihi Kakak dan adik Ayo Katakan sama-sama ya Satu Dua Tiga Mana suaranya ya Ayo Coba Sekali lagi Kita Saya mengasihi Kakak Saya mengasihi Adik Pinter Saya mengasihi Kakak dan adik Adik Mana suaranya Ngin Ya Lalu Adik-adik Kita Bersyukur Ketika kita Kita dapat Makanan Dan kita Bisa bagiin Kepada Orang lain Jadi Jadi kalau Punya makanan Disimpan Sendiri Atau Dibagi Disimpan Sendiri Atau Dibagi Ayo Yang mau jawab Siapa Ada yang mau Jawab Enggak Jepang Oke Oke Pinter Jadi kita Mau bagi Sama adik Pinter Sama adik Sama adik Cecil Kalau punya Makanan Bagi Sama mama Sama papa Gitu ya Sil Iya Iya Pinter Kalau Harrison Apakah Kalau misalnya Punya makanan Senangan Disimpan Sendiri Atau Dibagi Dibagi Kalau kelebihan Kalau misalnya Pas-pasan Sudah Di tengah Keminimalisan Kita Maksudnya Walaupun Cuma sedikit Tapi kalau Misalnya Kita tahu Ada orang Lain Kita harus Mau bagi Tetap Nah Kakak Senja Mau cerita Terakhir nih ya Sebelum Kakak Senja Tutup Firman Tuhan Hari ini Seminggu Yang lalu Ada Seorang Anak Yang Abis Pergi Ke gereja Terus Dia pulang Malam Dari gereja Ini udah Gede nih Anak ini Udah Usianya Bisa 17 tahun Udah bisa Pergi sendiri Ke gereja Pas pulang Dia bawa plastik Plastik kantongan Isinya Satu bungkus Nasi Lalu Sampai rumah Dibukain pintu Sama mamanya Lalu dia makan Bungkusan nasi itu Dia makan sendiri Nah pertanyaannya Menurut adik-adik Sikap anak ini Baik atau enggak Maksudnya digado enggak Kurang baik Kurang baik Kak Senja Kak Senja Nasinya digado enggak Digado Iya Apa pake lauk Oh pake lauk Nasinya pake lauk Dia sebungkus nasi Pake lauk Pake sayur Tapi dia Habis itu makan Sendirian Nah tadi kata Jepta enggak baik Menurut Marco Gimana Marco Enggak baik Enggak baik Seharusnya enggak Dibagain ke orang Enggak dibagain Sama Sama adik Tinter Jadi meskipun Meskipun cuman berapa Tadi bungkus nasinya Satu Satu Walaupun cuman satu Harusnya tetap bagi ya Oke Nah aku yakin Adik-adik semua disini Jadi anak-anak Yang mau berbagi Mau mengasihi Keluarga Mengasihi orang-orang Di sekitar Sekalipun Kita cuman punya satu Kita bisa berbagi Sama mereka Oke Sekian firman Tuhan Hari ini Aku mengajak Adik-adik Senantiasa Jadi anak-anak Yang mau Melakukan firman Tuhan Firman Tuhan Ngingetin berbagi Dan mengasihi Kita juga Mau ya Jadi anak-anak Yang berbagi Dan mengasihi Nanti kalau udah Enggak pandemi Kita bisa nih Bikin kegiatan Oh kita menabung Atau kita mau Bagi-bagi makanan Untuk pemulung Yang ada di sekitar rumah kita Atau Sekitar gereja Atau Kepantiasukan Nah Kita bisa Nanti melakukan kayak gitu Karena masih pandemi Kita belum bisa nih Adik-adik ya Oke Paling kita bisanya Baginya ke rumah Yang ada di rumah Maksudnya Kakak Adik Papa Mama Atau tetangga-tetangga Gitu Ya Itu aja Kiranya adik-adik Udah gak ngantuk ya Masih ngantuk gak Udah gak Udah gak ya Terima kasih Oke Nah kita mau berdoa Ada yang mau Pimpin doa Tadi pas mulai gereja Gak ngantuk Aku jadi tambah ngantuk Udah tambah ngantuk Nanti kita doain ya Biar besok-besok Ketika sekolah minggu Udah gak ngantuk lagi Gitu Ada gak yang mau Pimpin doa Satu Aku gak mau Mimpin doa Kenapa Jesta Eh Marco ya Aku gak mau Mimpin doa Yaudah gak apa-apa Itu siapa tuh Aku mau Pimpin doa Lionel ya Iya Oke Tuhan Yesus Berkatilah kita Supaya kita Bisa sehat selalu Dan Terima kasih Untuk Semoga Bisa Menjadi Tumpu Untuk Bisa Menjadi Orang yang baik Semoga Kesehatan Amin Amin Yeay Selamat hari Minggu Adik-adik Saya serahkan Kembali Kepada Kakak Aurel Ya aus Bisa Abang Abang S S S